Selamat datang, baru pecinta game RPG, dimanapun kalian bersama kembali 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 lagi di Ninja Heroes video teman-teman Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas ya, Ninja Heroes New Era Dan ya sekarang ini isi-isi waktu buat nungguin perilisan resmi dari Ninja Heroes New Era Karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda atau kabar tentang perilisan secara resmi Ninja Heroes New Era Nah di video kali ini aku mau bahas ya, apa aja yang baru di Ninja Heroes New Era Nah ini semua sumber aku dapetin dari website dan dari grup Facebook juga sih Dan ada dari Discord juga Oke kita langsung bahas apa aja sih yang baru di Ninja Heroes New Era ya Oke yang pertama disini seperti yang kalian lihat di awal video opening Itu kalian udah lihat ya, disini ada poster Ninja Heroes New Era Dan disini ada beberapa car yang kemungkinan besar akan ada baru di hadir ya di Ninja Heroes New Era Yang pertama udah pasti ada Naruto Byron ya Byron atau Byron lah bodoh amat Nah yang kedua ada si Boruto Mode Otsusuki Ini sih keren bro, kalau yang bener-bener ada ya Nah yang ketiga ada si siapa nih yang sebelah kiri rambut putih tuh Kaguya pak ya, tapi Kaguya ini kayak gimana ya cuy Tidak menggambarkan Kaguya di pikiranku cuy Kaguya yang digambarkan disini tuh kayak gimana ya cuy Beda lah ya Beda sama Kaguya yang kita lihat karakternya di Naruto Beda cuy Nah yang disebelahnya lagi itu ada Jigen cuy Sumpah cuy, nah ini diantara semua karakter ini aku paling demen sama Jigen cuy Di yang sekarang kita lihat ini ya Aku paling seneng sama Jigen cuy Naruto-nya jujur aku gak terlalu suka ya Karena kayak apa ya Gimana gitu ya Nah yang sebelahnya Boruto itu ada Sarada ya Anaknya si Sasuke dan Sakura gitu Nah disini baru 5 yang ke show di poster ini Dan kemungkinan cuy masih ada banyak lagi temen-temen Nah kita coba lihat di yang selanjutnya Nah disini ada poster, ini postingan terbaru ya Dari si ini, Ninja Heroes New Era di Facebook, Fanspec maupun di Instagram juga Dia ngepost Nah disini dia nulis favorit lain Nah favorit lain ini ada 3 dia pasangan disini ya Yang tengah ini ada Jigen Wah keren banget sumpah Jigen ini kayak Bentuknya itu minimalis gimana gitu ya Cuman keren kepalanya cuy Masuk lah Nah sebelahnya ini ada si Kaguya Dan sebelahnya ini aku gak tau cuy Dia ini yang kukira cewek ternyata cowok ya Yang benernya cowok ya Aku lupa namanya cuy Karena gak terlalu mengikuti Boruto ya Sampai sekarang pun aku gak terlalu nonton kalau Boruto Ini keren juga Ketiga-tiganya keren menurutku Tapi yang paling gak keren diantara 3 Yang di poster baru ini Kaguya cuy Entah kenapa gak terlalu gimana gitu Kaguya nya Biarpun ada hitam-hitamnya di belakangnya itu Bawa tongkat juga gitu Tapi gak 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 membuat Aku pengen dapet carnya gitu loh cuy Yang keduanya ini malah oke lah ya Dole lah ya Oke kita lanjut lagi cuy Apa aja yang baru nih ya Nah disini cuy Ini Gila cuy Ini fix cuy Gue kejar nih kalau ada nih Tapi entah ya nanti Kayak apa caranya dapetin car-carnya ini Mungkin berlisahnya itu perbulan satu ya Kayak game-game RPG RPG pada umumnya gitu Sebulan sekali itu rilis Caranya itu dapetin ya dari gacha gitu ya Kayak RPG RPG lain lah ya Tapi entah ya Kalau memang bareng semua Bek langsung Wah gila sih itu sih Cara dapetnya harus top up Waduh parah lah gitu buruk Oke jadi disini ada Sasuke Mode Apa ini ya Susano ya Susano ini keren banget Sumpah cuy Ini salah satu Car Terkeren sih menurutku cuy Jadi Sasuke basic ya gini kaknya Tapi rambutnya korada Turun cuy Nah disitu dibaluti sama Susano biru Anjir keren banget Dan ini ada satu skill juga Yang udah di show Yaitu flaming shuriken Entah ini flaming shuriken Bakal ada atau enggak ya Oke dan ini Lawanya Gai Gak terlalu Ya biasa lah Dan ini sebenarnya Yang di show ini Ada Sasuke Flaming shuriken Eh rasingan Sasuke Rinenggan Oh namanya Rinenggan Sasuke coy Namanya Rinenggan Sasuke Terus ada Jigen dan ada Naruto Byron Nah kita lanjut lagi nih Nah disini Ini ya Ini ada penampakan Car dari Sasuke Ini di GNW coy Buat yang belum tau ya Di GNW Tapi udah pasti pada tau sih Anjir Ini kalian tau ya Tanduknya si Jigen Itu kayak tanduk Tanduk gini loh coy Apa Domba Garut coy Iya gak sih Buat kalian yang mikir ini Tanduknya Jigen kayak Tanduk Domba Garut loh Keren bro Kalau kepikir keren ya Lebih keren daripada Naruto nya nih Naruto nya nih Gimana ya Mukanya nih Kecil rambutnya Gede banget anjir Gak cocok Yang paling keren sih Sasuke sih Menurutku coy Buat kalian Menurut kalian coy Yang paling keren siapa Anjir Kalau aku si Sasuke ya coy Kita lanjut lagi coy Nah disini ada Tiga car juga coy Yang baru Yaitu ada Si Kawaki Sama si Boruto Sari Boruto Kotsusuki ya Sama si Sarada ya Saradanya udah punya Saringan coy Nah disini Kawaki juga keren coy Tapi entah dia nanti Masuknya ninja apa coy Entah S Atau A Atau apapun Gak tau Sarada juga coy Kita tunggu aja Nah disini Di gambar ini Ini kurang niat sih Menurutku si developer ya Si editornya Bodoh amat lah siapa Ini Hatinya cuma nempel doang Gitu Ini Kayak Kelihatan Kayak sticker gitu loh Ditempel gitu loh Gak ninja asli Dari ingamenya gitu loh Bisa dilihat Disini kayak screenshot Baru ditempelin lagi Ditimpah gitu loh Jadi gak Gak kreatif banget Anjir Jujur aja nih Aku bilang nih Gak kreatif Memang bener gak kreatif Karena gak dari ingamenya Gitu Ya mungkin dari ingamenya Cuman Belum terlalu rapi ya Jadi ya Jatuhnya maksain gitu Lanjut lagi Disini ada Oto Oto Tuki Boruto Anjir Namanya Oto Tuki Boruto Dan disini ada Satu skill Yang Kesho juga Ini gak tau Apa namanya Bagus ya Kalau gak salah Ini skillnya Boruto Yang Rasengan kecil Tapi Rasenganya ini Sebenarnya Basicnya itu Dari massive Rasengan Iya gak sih Basicnya dari Massive Rasengan Dibuat ada Pelintiran Pelintiran Hitam-hitam gitu Cuy Anjir Oke lah Kita lanjut lagi Cuy Dan disini Statusnya SS Bukan S lagi Cuy Oke kita lanjut lagi Cuy Disini ada Dan ini Cuy Ini ya Disini ada Gambaran Skill Gallery Skill Gallery Disini Ada beberapa Penampakan Skill-skill Baru SS Tentunya Dan menurutku Gak cuman ini doang Cuy Skillnya Masih ada banyak lagi Cuy Contohnya Tadi kalian Udah lihat Di awalan Itu ada Skillnya Si Sasuke Rinninggan Sasuke Itu ada Flaming Shuriken Dan disini Gak ada Flaming Shuriken Cuy Dan kemungkinan Di atas ini Nanti masih ada Banyak lagi Dan disini Untuk Disepert Disepert ya Disepert Disepert ini Skillnya Si Boruto Tadi Dan disana Byron Mode Ini Jutsu Ya udah pasti Ini skillnya Si Naruto Cuy Lalu Sini ada Signific Sientific Sientific Lim Ini Gak tau Skillnya Siapa Terus ada Sandogs Railfire Infinite Moon Sama Kurset Silt Kursil Kursil Ini Kayak Skillnya Ini Suman Skill Cuman Beda lagi Cuy Beda Lebih Bagus Terbarunya Versi Terbarunya Tapi Kayak Clone Clone Gitu Cuy Ada Anutter World Ini Gak tau Jutsu Siapa Skillnya Siapa Begitu Cuy Jadi Mungkin Itu Sedikit Beberapa Apa ya Gambaran Gambaran Apa aja Yang baru Di Ninja Heroes New Era Nanti Teman Teman Tentunya Gak Cuman Ini Doang Masih Ada Banyak Lagi Sampai Sekarang Pun Aku Belum Tahu Kapan Release Ini Buat Kalian Nanya Terus Bener Jujur Aku Gak Tahu Kapan Release Gak Tahu Tapi Kalau Menurutku Udah Siap Cuman Entah Nunggu Apa Gak Tahu Nah Disini Mungkin Kalian Banyak Yang Udah Pada Tahu Tentang Apa Yang Baru Yang Udah Kutampilin Tadi Tapi Fokus Pengen Buat Apa Ya Buat Yang Belum Tahu Gamenya Itu Pengen Main Gitu Intinya Gitu Gampang Gitu Oke Teman Teman Mungkin Segitu Video Kali Ini Terima Kasih Buat Yang Udah Nonton Buat Kalian Silahkan Komen Karakter Terbaik Menurut Kalian Apa Oke Sini 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 Video Mantap Juga